Intro Selamat petang, salam sejahtera yang ini Pasti kamu tak pernah tahu dan tolong Syekh Supaya semua orang tahu bahwa Ini sebabnya mengapa Amno harus menyayangi Anwar Ibrahim Saudara-saudara sekalian, tahukah anda bahwa Dalam ramai-ramai Perdana Menteri Ini kali pertama Perdana Menteri Yaitu Anwar Ibrahim Yang tidak punya niat untuk mengharamkan parti Amno Persoalan ini pasti anda tak pernah tahu Anda mungkin tak pernah tahu bahwa Perdana Menteri sebelum ini Mempunyai niat mahu mengharamkan parti Saya tak nak beritahu lah, nak cakap siapa namanya Tetapi ada bekas Perdana Menteri sebelum ini Yang berhasrat, yang berniat mahu mengharamkan parti Amno Dan orang itu datang daripada Amno, bekas daripada Amno dan bekas Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang datang dari Amno tetapi keluar dari Amno Dan dipecat daripada Amno dan menjadi Perdana Menteri bukan dari Amno Tetapi tidak pernah mempunyai niat untuk mengharamkan Amno Saya buktikan kepada anda semua sebelum itu Tekan dulu butang subscribe Kamu tinggalkan komen kamu pernah tahu atau tidak Oke, saya nak cerita sebelum kamu semua secara panjang lebar pada malam ini Perkara ini pernah didedahkan sebelum ini Iaitu di mana ada Perdana Menteri yang mahu berniat mengharamkan Amno Tetapi Zahid sendiri, Zahid Habidi sendiri pernah mendedahkan bahawa Beberapa minggu yang lalu mengenai cubaan seseorang untuk mengharamkan parti itu Yang dipatahkan oleh seorang individu, peribadi yang mana Zahid tidak menyebut namanya Tetapi semua orang, pemerhati politik, penganarsis politik, pengikut-pengikut politik seluruh Malaysia Dapat mengandaikan dan dapat mengetahui siapa yang dimaksudkan oleh Zahid Habidi itu Orang yang dimaksudkan itu sebenarnya merujuk kepada Anwar Ibrahim Jadi, adalah amat penting untuk semua orang Amno tahu bahawa Yang menyelamatkan Amno daripada dihukum haramkan oleh kerajaan Sebelum ini bukan Zahid Habidi, eh bukan Muhyiddin Yasin Bukan juga Ismail Sabriyakum Tak tahulah Muhyiddin macam mana Sebab dia pun bukan Amno Yang tak pernah kita tahu ialah Anwar Ibrahim lah yang menyelamatkan Amno Daripada diharamkan sebelum ini Gara-gara pelbagai kontroversi, masalah dalam perlembagaan Amno Dan juga berkaitan dengan melebihi waktu-waktu tertentu Di dalam perlembagaannya yang mungkin telah melanggar syarat Aroes Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian Anwar pernah menyebut Bagaimana ketika Tun Mahathir Muhammad memegang jawatan Perdana Menteri Beliau dengan segera menemui Muhyiddin Yasin Menteri dalam negeri ketika itu sebaik mendengar ada ura-ura mahu Amno diharamkan Haa, perhatikan itu saudara-saudara Tun Mahathir Muhammad ketika menjadi Perdana Menteri dahulu Beliau pernah cuba untuk Ada ura-ura mahu mengharamkan Amno Ada ura-ura mahu mengharamkan Amno Tetapi Anwar Ibrahim segera menemui Muhyiddin Yang pada masa itu adalah Menteri dalam negeri Beliau segera menemui Muhyiddin Tidak membiarkannya begitu saja Kenapa Anwar Ibrahim berbuat demikian? Kenapa Anwar Ibrahim berjumpa segera dengan Muhyiddin Yasin? Ini yang perlu diketahui oleh semua akar umbi Amno Anwar dilaporkan memberitahu Muhyiddin yang fail untuk mengharamkan Amno itu Dilaporkan ada pada Muhyiddin Yasin ketika itu Agar jangan mengambil tindakan demikian dengan huja Parti tersebut banyak berjasa kepada orang Melayu Dan keberadaannya dalam politik negara Hendaklah dikekalkan Lihat dan perhatikan ini Itulah kehebatan Anwar Ibrahim Meskipun beliau banyak kali dikecewakan oleh Amno Bahkan dipecat sendiri daripada Amno Tetapi harus diingat Keria politik Anwar Ibrahim bermula daripada Amno Berkembang daripada Amno Pernah menjadi timbalan Perdana Menteri dalam Amno Dan paling penting dia pernah jadi timbalan Presiden Amno Sebelum beliau dipecat oleh Tun Mahathir Muhammad pada tahun 1998 Nah saudara-saudara sekalian Lihatlah jasa besar Anwar Ibrahim terhadap Amno ini Betapa beliau sayangnya Amno Walaupun saya pikir kalau Anwar Ibrahim tidak dipecat oleh Amno pada tahun 1998 Beliau pasti sudah menjadi Presiden Amno Bahkan beliau pasti amat menyayangi Amno Apakah daya beliau kini sudah di parti yang lain yaitu PICYAR Jadi Anwar mungkin tidak akan dapat pindah lagi ke Amno Jauh sekali, mustahil sekali Tapi Anwar Ibrahim mesti mempunyai darah Yang kalau dihiris ada tulisan Amno walaupun sedikit Itu sebabnya Anwar Ibrahim berkata Bahwa parti Amno jangan diharamkan Kerana tindakan demikian akan menyebabkan parti yang berjasa besar kepada orang Melayu itu Akan hilang dan keberadaannya akan hilang daripada dunia politik Jadi beliau kata perlu dikekalkan Dalam hal berkaitan Zahid juga pernah menyebut Bagaimana beliau menolak gesaan Tun Mahathir akan membubarkan Amno dan semua ahlinya menyertai bersatu Lihatlah betapa kelicikan Tun Mahathir Muhammad ini didedahkan oleh Zahid sendiri Tak pastilah benar atau tidak Tapi Zahid sendiri mendedahkan bahwa Tun Mahathir pernah menyebut bagaimana Tun Mahathir pernah Bagaimana Tun Mahathir membuat satu gesaan kepada Zahid Supaya Amno segera dibubarkan dan Mahu semua pak ahli di dalam Amno menyertai bersatu Tetapi apa yang Zahid lakukan Beliau bertahan dan terus bertahan Menjaga Amno Walaupun kalau kamu ikuti balik sejarah dalam perkara ini Apa yang berlaku Berkemungkinan pada waktu itu Amno hampir-hampir diharamkan Tapi siapa yang selamatkan Siapa lagi kalau bukan Anwar Ibrahim Bertasarkan rentitan politik itu Tambahan lagi sejarah politik Anwar sendiri bermula dan berkembang dalam Amno Sehingga memegang jawatan timlan presiden Seharusnya Amno menjemput Anwar Ibrahim sebagai perasmi PAU 2022 Atas kapasiti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Dan sebagai orang yang telah membantu menyelamatkan Amno Daripada diharamkan oleh Tun Mahathir Muhammad Saudara-saudara sekalian adalah janggal sekiranya Anwar Ibrahim dijemput dalam PAU 2022 Amno Tetapi tidak diberikan kuasa untuk berucap apalagi untuk merasmikannya Yang pasti apabila Anwar Ibrahim sah dijemput merasmikan PAU 2022 Nanti orang yang paling berdarah mata Mengalir air darah mata Melihat dan menyaksikan sejarah ini terbentuk Ialah Tun Mahathir Muhammad sendiri yang telah memecat Anwar Ibrahim daripada Amno Pada tahun 1998 Dan pastinya yang telah berhasrat mahu mengharamkan Amno Dan memberi gesahan kepada Zahid Hamidi Supaya membubarkan Amno dan ahli Amno menyertai bersatu Sekian dulu untuk kali ini Kalau kamu pernah dengar, pernah tahu tentang rahsia ini Bagus Kalau tak pernah tahu, share video ini Supaya semua orang tahu bahawa Anwar Ibrahim lah sebenarnya yang menyelamatkan Amno Daripada diharamkan Dan jumpa lagi Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Sub indo by broth3rmax